Terima kasih Abah Adam. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadiri wa yassirli amri. Wahlul uqadatan mil risani yafqohu qawli. Rabbana sidana ilma wa rasukuna fahma. Wa wafiqna amalam makbula amma ba'du. Para Abah, para Ambu, seluruh jemaah asmiah, dimanapun Anda berada, kita haturkan dan kita perembahkan puji dan purga Jawa wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita ni'matul iman wal islam, ni'mat iman dan islam, sekaligus kesempatan, yakni meluangkan waktu pada saat ini untuk kita bersama, belajar Al-Quran bersama, ngaji bersama, mudah-mudahan aktivitas kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan rido dan pahala yang diterima oleh Allah SWT, sesuai dengan mukaddimah yang sering saya baca, setiap saya ada ngaji wa wafiqna amalam makbulan dan berikan kami pertolongan amalan suatu amal aktivitas makbulan yang diterima. Mudah-mudahan aktivitas kita mulai pukul 8 malam WIB sampai nanti selesai aktivitas kita mendapatkan pahala dan rido dari Allah SWT. Amin. Salawat beserta salam. Mudah-mudahan senantiasa terjurahkan kepada manusia teragung, manusia teristimewa, tunjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok dua orang ini, yakni belajar Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Khairukum menta'allama Al-Qur'ana wa'allamah. Untuk itu, sebelum nanti Ambu Martini membaca Surah An-Nisa ayat yang ke-92 sampai 94. Benar ya Ambu Martini? 87 sampai 91. Sekali lagi saya sampaikan kepada para jemaah Az-Zumiyah, para Ambu, para Abah, ayat yang akan dibaca oleh Ambu Martini adalah Surah An-Nisa ayat 87 sampai 91. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Dan saya mohon juga doanya tadi ada kabar dari salah satu jemaah kita Az-Zumiyah, Bapak Anton Wibiakto yang tinggal di perumahan komplek Auri, waringin permain. Kakak beliau yang perempuan, kakak dari istrinya, wafat. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah diampuni semua dosanya dan diterima amal ibadahnya. Kita semuanya yang masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, kita maksimalkan untuk beramal solih. Dan pada gidirannya kita juga akan meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ampuni semua dosa kami, hilangkan segala kesedihan kami, dan mudahkan tonaikan hajat kami, wabil khusus kepada kakak dari Bapak Anton. Kau ampuni semua dosanya, engkau terima amal ibadahnya. Ya Allah. Al-Fatihah A'inzu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Terima kasih dipersilahkan kepada Ambu Martini untuk memulai membaca surah An-Nisa ayat 87-91. Munggu, silahkan. Munggu, silahkan. Munggu. A'udzubillahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa khum La yajma'annakum ila yawmil kiyamatil raibafih Wa man asdaqu minallahi hadisa Fa ma'ala humu filmuna filqayna Si'amkini wallahu arkasahum Wallahu arkasahum bima kasabu Aturiduna an tahduman adollallah Wa man yudlillillahu falam Wa man yudlillillahu falam Tajidalahu sabila Wa addullahu taqfurunakama kafaru Fatakununa sawa Fa ma'ala tatta khidu minhum Fa ma'ala tatta khidu minhum Awliyaa khatta yuhajiru Fi sabiilillah Fa in ta wallahu Fa khuduhum waqtuluhum Haysu wajadthumuhum Wa la tatta khidu minhum Waliyyaa wala nashira Ila al-lazina yasiruna Ila qawmin baynahum Wa baynahum Isakun auja'ukum Auja'ukum hasirat suduruhum Ayyuqatilukum Au yuqatilu qawmahum Walau shaa allahu Lasallatahum alaykum Falqatilukum Wa in i'tazalukum Falam yuqatilukum Wa alqaw ilaykum Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Fama ja'ala Allahu lakum Alaihim Sabiila Satajiduna Satajiduna Akhirina Yuriduna An ya'manukum Wa ya'manu Kaumahum Wa alaikumussalam 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 Insyaallah Ambu martini Apa namanya Bacaan alqurannya cocok untuk Ambu martini Kalem Akan tetapi Didengerin itu Masuk ke dalam hati Idealnya memang Para ambu Kalau baca alqurannya Insyaallah Langgamnya cocok Ustadz Abi Dhani Ustadz Dhani itu pas Kalau ngajarin itu Nadanya itu Pelan Itu cocok Untuk para Ambu dan para abah Pelan-pelan Itu akan berkesan Membaca alqur'an Wa ratilil qur'ana tartila Dan bacalah Alqur'an Oleh anda itu Tartilan dengan tartil Artinya Tartil itu Memenuhi hak-hak Hurufnya Alhamdulillah Hurubil Alamin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Iwayat Mam at-Tirmidhi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis Kudesi Yang Bunyinya itu Adalah sebagai berikut Man syaghullahul qur'an Siapa yang disibukkan Oleh alqur'an An zikri wa mas'alati Sehingga karena dia sibuk Baca alqur'an itu Tidak sempat untuk Berdoa dan bersikir Apa yang akan Allah berikan Kepada orang Yang kesibukannya Baca alqur'an Aku akan berikan Pemberian yang Paling utama Daripada Orang-orang Yang Meminta Jadi kita Kadang-kadang Berdoa nih Berdoa Berzikir Dengan motivasinya Itu A-B-C-D Akan tetapi Kita mendekatkan diri Kepada Allah Dengan cara Membaca alqur'an Nah Pahala yang Allah Berikan itu Jauh lebih besar Membaca alqur'an Daripada Kita berdoa Itu dalam hadis Sohih Riwayat Mamad-Dirmidhi Logikanya Terus Rasulullah Memberikan analogi Wafatlu galamillah Ala sa'iril kalam Kafat Lillahi Ala khalqih Keutamaan Al-Quran Dibanding Dengan Perkataan Yang lain Itu seperti Perkataan Seperti Keutamaan Allah Dengan makhluknya Ya tentunya Antara Allah Dan makhluknya Itu tidak ada Katakanlah Tidak bisa Dibandingkan Begitulah orang Kalau sibuk Membaca Al-Quran Bersiap-siaplah Untuk mendapatkan Nikmat yang istimewa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Namun Saya ingin ingatkan Ternyata Untuk belajar Al-Quran Itu Godaannya Luar biasa Demikian juga Yang sudah Bisa Baca Quran Itu kadang Digoda Untuk males Baca Quran Benar apa enggak Ambu Martini Yang sudah Bisa Baca Quran Kadang digoda Males baca Baca Quran Yang sudah Bisa Ngajar Al-Quran Digoda Malas Untuk Ngajarin Quran Demikian seterusnya Jadi tahapan-tahapan Godaan itu Betul-betul Luar biasa Maka dari itu Dalam hadis Iwad Mbukhari Rasulullah Bersabda Sebaik-baik kalian Adalah orang Yang mau Belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Mudah-mudahan Kita semuanya Jamaah Az-Zumiyah Yang setiap Pekan dua kali ini Ngaji Tidak hanya Bersama saya Tetapi juga ada Pembimbing yang istimewa Yaitu Ustaz Dhani Abizaki Mudah-mudahan Kita diberikan Istiqomah Untuk terus Belajar Dan membaca Al-Quran Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya cocok dengan Nadanya Ambu Martini itu Dipertahankan Bacaan Al-Qurannya Jangan sampai Lewat Setiap hari Harus baca Quran Siap ya Ambu Martini Insya Allah Pak Ustaz Insya Allah Alhamdulillah Silahkan Sudah tersedia Minuman kah Di Meja Silahkan Kalau sudah tersedia Kita Beri dulu Nyeruput Susu coklat Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Seruput Mantap Alhamdulillah Rabbil Alamin Bagaimana air tekan Aja lah Alhamdulillah Ambu Cici Sudah Nyediain Seruputan Seruputannya Air tekan aja Kok air tekan Masya Allah Ini lagi terapi Keliatannya Kalau air tekan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Saya ingin Saya teringat Analisa Ulama Analisanya Itu seperti ini Membaca Al-Quran itu Memenuhi Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Saya ulangi Membaca Al-Quran itu Adalah Memenuhi Perintah Allah Adapun berdoa Itu terkadang Kadang Timbul Berangkat Dari hawa nafsu kita Jadi kalau kita Jadi kalau kita misalnya Berdoa untuk masalah Rizki dan lain sebagainya Itu kadang-kadang Apa yang kita Pinta Timbul dari Keinginan hawa nafsu Tapi kalau kita Baca Al-Quran Itu adalah Memenuhi Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang saya tanya Ambu Martini Baca Al-Quran Amas sholat itu Lebih khusyuk mana Baca Al-Quran Barangkali Baca Al-Quran Barusan Bacaan Baca satu halaman Itu ingat Urusan dapur Apa enggak Ambu Martini Enggak Enggak Tau mbak Kalau Wah baca cep Ini udah tahu materinya Jadi langsung Apa namanya Bisa jawab nih Alhamdulillah Maka dari itu Allah memberikan Pahala Pembaca Al-Quran Itu enggak Kaleng-kaleng Akan aku berikan Pemberian yang paling utama Melebihi Pemberian Orang-orang Yang berdoa Kepadaku Jadi orang berdoa Itu ada Jatah Untuk diberi Akan tetapi Yang membaca Al-Quran Itu akan diberikan Pemberian yang paling utama Kenapa Karena baca Al-Quran Butuh konsentrasi Sementara Kalau kita sholat Tadi saya sholat Jujur aja Terus terang Jadi maghrib Saya ngimami Biasanya kalau Isya itu Suara udah agak Agak kepake Akhirnya Isya itu biasanya Ada yang Lebih junior Yang ngimami Terus saya Di belakang Oh ternyata Kalau Sholat di belakang Itu ibarat Kita naik mobil Dan jadi penumpang Kalau jadi penumpang Itu Santai-santai Apa gimana Baca cep Alhamdulillah 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 Ya kan Kadang pikiran itu Yang namanya jadi penumpang Jadi makmum Santai-santai Pikirannya itu kemana-mana Masya Allah Padahal saya itu Udah terbiasa Jadi imam Sholat dari kecil Ternyata kalau Sholat itu masih Melayang-layang Pikirannya Tapi kalau Baca Quran Tidak bakalan Bisa Kita pikirannya Tidak konsentrasi Sepersekian detik Kita tidak konsentrasi Tidak fokus Akan majat Itu bacaan Quran Itulah Keistimewaan Baca Al-Quran Baik Kurang lebih Demikian Saya senantiasa Ingin menyampaikan Keistimewaan Membaca Al-Quran Kenapa Agar kita semakin Termotivasi Bersemangat Setiap saat Setiap hari Setiap malam Untuk terus Dan terus Membaca Al-Quran Baik Sekarang Pembaca tafsirnya Adalah Ambu Endang Yang sempat Off Break Dalam beberapa Waktu Karena mungkin Beliau punya Kesibukan Baik Ayat kita Sekarang Adalah Ayat 147 148 Temanya adalah Kebenaran Berasal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ambu Endang Ya siap Baik Saya akan Baca Terlebih dahulu Dua ayat Biar saya Enggak kalah juga Dengan Ambu Martini Dan para Ambu yang lain Saya akan Melantunkan Bacaan Al-Qurannya Tapi ini Nadanya Nada Standar Enggak seperti Ustadz Abidani Yang Pandai Menandakan Al-Quran Saya Nadanya itu Standar Al-Fatihah 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 Sadaqallahulazim Dari Tuhan Dari Tuhanmu Dari Tuhanmu Fala Takunanna Fala Takunanna Maka Janganlah Sekali-kali Maka Janganlah Sekali-kali Engkau Menjadi Engkau Menjadi Minal Mumtarin Termasuk Orang-orang Yang Ragu Termasuk Orang-orang Yang Ragu Nah Ayat 147 Ini Adalah Memberikan Kitab Atau Memberikan Sasaran Bicara Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang Mana Sifat Ahlul Kitab Pada Ayat Sebelumnya Itu Adalah Menyembunyikan Kebenaran Atau Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Al-Hak Al-Hak Itu Adalah Kebenaran Jadi Konteksnya Itu Kalau Dalam Fikih Hak Itu Adalah Sesuatu Yang Kita Tuntut Tapi Kalau Dalam Konteks Al-Quran Itu Adalah Maknanya Diantaranya Adalah Kebenaran Ini Saya Punya Kitab Namanya Mu'jamul Furuk Fil Ma'ani Ini Ensel Kupedi Makna Dalam Al-Quran Apakah Al-Hak Itu Nah Disini Diteraskan Dijelaskan Secara Bahasa Hak Itu Adalah Hak Adalah Sesuatu Yang Tetap Dan Tidak Boleh Di Ingkari Sesuatu Yang Tetap Yang Tidak Boleh Untuk Di Ingkari Jadi Bagi Para Ampu Yang Punya Menyediakan Pulpen Dan Kertas Silahkan Ditulis Hak Adalah Sesuatu Yang Tidak Boleh Di Contoh Dua Tambah Dua Sama Dengan Empat Demikian Juga Dua Kali Dua Sama Dengan Empat Nah Setelah Logika Kita Sadar Demikian Baru Kita Diajak Untuk Masuk Kedalam Al-Quran Logikanya Gini Ambu Endang Lazimnya Idealnya Dan Wajarnya Itu Setiap Negara Itu Pemimpinnya Satu Atau Dua Satu Satu Seandainya Dua Gimana Pusing Pusing Demikian Juga Yang Atur Alam Semesta Itu Adalah Esa Kenapa Esa Seandainya Tuhannya Itu Dua Yang Satu Ingin Nurunin Hujan Yang Satu Nggak Ingin Turun Hujan Ini Kan Rusak Itu Kacau Di sini Adalah Hak Hak Itu Adalah Sesuatu Yang Tetap Tidak Boleh Di Ingkari Kemudian Di Dalam Istilah Hak Itu Adalah Al Hukmul Mufabiq Lilwaki Hukum Yang Sesuai Dengan Kenyataan Itu Kalau Dalam Istilah Definisi Itu Kalau Tadi Hak Dalam Istilah Luhawi Atau Bahasa Sesuatu Yang Tetap Dan Tidak Boleh Diingkari Kemudian Secara Definisi Adalah Hukum Yang Sesuai Dengan Kenyataan Kemudian Hak Itu Kemudian Hukum Yang Sesuai Dengan Kenyataan Itu Dikembangkan Maknanya Dalam Hal Ucapan Dan Keyakinan Dalam Hal Apa Kembangkan Keyakinan Keyakinan Dan Ucapan Keyakinan Itu Bagaimana Keyakinan Kita Meyakini Bahwa Tuhan Itu Satu Tuhan Itu Esa Terus Dibantu Dengan Logika Seperti Tadi Bahwa Seandainya Dalam Satu Negara Itu Ada Dua Pemimpin Nisaya Akan Ambur Demikian Juga Alam Semesta Seandainya Diatur Oleh Dua Tuhan Nisaya Akan Rusak Semuanya Itu Namanya Dalam Hal Keyakinan Dalam Hal Ucapan Bagaimana Contohnya Adalah Banyak Itu Banyak Janji-janji Politik Yang Disampaikan Oleh Tokoh-tokoh Politik Yang Belum Jadi Itu Janjinya Muluk-muluk Setelah Jadi Wakil Rakyat Ternyata Pepesan Pepesan Kosong Itu Namanya Perkataannya Bukan Hak Perkataan Yang Tidak Sesuai Dengan Mupabikun Lilwaki Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Baik Kira-kira Demikian Al-Hakku Mir-Rabbi Gafalat Takunan Naminal Mumtarin Kebenaran Itu Akan Berasal Dari Tuhan Maka Janganlah Engkau Ragu Misalnya Kalau Dalam Al-Quran Itu Adalah Asal Muasal Kejadian Manusia Itu Dari Tanah Terus Prosesnya Itu Dari Sperma Terus Dari Sperma Menjadi Sesuatu Yang Menggelantung Menjadi Segumpal Daging Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Adalah Teori Yang Pasti Benar Daripada Teori Darwin Itu kan Teori Ngawur Itu Namanya Akwal Atau Ucapan Berangkat Dari Pendapat Dan Keyakinan Yang Salah That's Wrong From The Darwin That's Wrong Jadi Pendapatnya Itu Salah Dx Dx Itu Berarti Enggak Benar Yang Benar Dari Siapa Adalah Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari Itu Jangan Engkau Meragukan Kebenaran Yang Berasal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Setelah Kita Sedikit Ada Gambaran Dari Ayat 147 Kita Nanti Akan Sedikit Menyelam Lebih Dalam Lagi Tentang Kajian Tafsir Siap Ambu Endang Siap Ya Tolong Hak Itu Dibacakan Apa Tadi Hak Itu Adalah Kebesaran Sesuatu Yang Tetap Tidak Boleh Dingkari Sesuatu Yang Tetap Tidak Boleh Diingkari Gak Perlu Digoyang Goyang Itu Sudah Benar Kenyataannya Baik Alhamdulillah Nanti Ambu Endang Kalau Akhir Semester Saya Kasih IP 3,9 Insyaallah Mendekati Saya minum Saya minum Dulu Ambu Alhamdulillah Ikutan Minum Alhamdulillah Alhamdulillah Silahkan Abah Cecep Ya Allah Ini Salah satu Mahasiswi Dan Mahasiswa Saya Cukup Saya Andalkan Alhamdulillah Baik Kita Sekarang Masuk Ke Kajian Tafsir Yang Lebih Dalam Saya Sudah Memilih Beberapa Tafsir Untuk Menjadi Materi Atau Bahan Pada Naji Kita Pada Malam Hari Ini Namun Yang Saya Pilih Adalah Yang Menurut Saya Komprehensif Ini Tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asha'rawi Bagaimana Penjelasan Beliau Tentang Ayat 147 Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu Maka Jangan Sekali-kali Engkau Ragu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakku Minallahi Subhanahu Wa Ta'ala Kebenaran Itu Adalah Dari Allah Selama Kebenaran Itu Dari Allah Janganlah Engkau Menjadi Orang-orang Yang Masuk Dalam Peragu Atau Orang-orang Yang Ragu Bahwasannya Kebenaran Itu Akan Mendapatkan Kemenangan Kebenaran Akan Mendapatkan Apa Kemenangan Nah Kebenaran Itu Al-Hak Itu Bisa Berupa Perbuatan Bisa Berupa Ucapan Dan Bisa Berupa Keyakinan Pasti Akan Mendapatkan Kemenangan Nah Akan Tetapi Ada Namun Namun Tetapi Kebenaran Harus Punya Kekuatan Yang Menjaganya Kekuatan Harus Di Backup Wah Bahasanya Keren Diapain Di Backup Dengan Kekuatan Ini Biar Yang di kampung Itu Yang Di Banyuang Agak sedikit Naik Kelasnya Bahasanya Yang Semula Dari Pocok kampung Sekarang Bahasa-bahasa Membackup Itu Harus Agak-agak Masuk Mohon Maaf Ini Bukan Apa Namanya Berlaku Kepada Para Ambo Yang Ada Di Banyuang Itu Biar Agak Naik Itu Peringkatnya Kebenaran Itu Harus Di Backup Dengan Kekuatan Lalu Digambarkan Sebuah Syair Seperti Ini Pedang Pedang Di 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 Pegang Di Kedua Tangan Yang Kuat Indah Sangat Ini Menukik Tajem Ini Di antara Tafsir yang saya Gandrungi Yang saya Sukai Saya Ada Koleksi Lebih dari 30 Tafsir Ini salah satu tafsir yang jadi andalan saya. Demikian juga, lalu apa gunanya kita punya pedang yang tajam kalau kita tidak mempunyai kekuatan tangan yang kuat untuk mengayunkan pedang tersebut. Lalu di sini disindir oleh Syekh Mutawali Asyarawi kebanyakan, umumnya kita itu menyianyakan kebenaran. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak menyempurnakan kebenaran tersebut dengan didukung kekuatan agar menang. Makanya Sayyidina Ali mengatakan kebenaran yang tidak terorganisasi, kebenaran yang tidak termanage, itu akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh kejahatan yang terorganisasi. Bisa diterima? Tuh, kata Sayyidina Ali, kebenaran yang tidak terorganisasi itu akan dikalahkan oleh kebatilan atau kejahatan yang terorganisasi. Silahkan bahasa Inggrisnya Abba Hadam itu gimana caranya? Saya cuma harus ada kata-kata keren dong Abba Hadam. Ini yang benar bahasa Inggris siapa nih? Alhamdulillah. Saya harapnya bisa. Kebenaran yang tak terorganisasi, yang tak termanage, itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Sambil mikir ya, tolong saya dikasih bocorannya itu. Saya bahasa Inggrisnya dulu mentok dapat tujuh. Jadi mau naik 8 terus akhirnya. Ustaz, Mbak Hadam, saya bahasa Inggris dari Abba. Alhamdulillah. Itu biar saya besok, Abba Hadam, tanya kan ceramahnya keren itu. The true. Apa yang benar? Di Abba, yang dari Abba banyak nih, Mbak Hadam. Alhamdulillah. Ini para Abba, para profesor-profesor, tolong saya dibantu, biar besok kalau saya ceramah, menterjemahkan kebenaran yang tidak terorganisasi itu, dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi, terus saya terjemah bahasa Inggris, kelihatannya akan keren. Padahal kopi pas, kopi pasta. Alhamdulillah. Itu kan naik Pak Amor, Abba Hadam, ya dikit-dikit naik gengsinya lah. Padahal gimana itu. Alhamdulillah. Saya kasih PR nih, para Ambu, siapa cepat, nanti saya kasih IP-nya, 4,0. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu akan dikalahkan kejahatan oleh yang terorganisasi. Kebetulan untuk kejahatan. Kejahatan. Coba, sekarang kita renungkan, umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas. Seandainya terorganisasi dengan baik, kataruklah ada infak, harian 500 perakek, 1000 perakek, itu yakin kita itu akan menjadi umat Islam yang mandiri dalam hal ekonomi. Jadi nanti terdistribusi yang kaya membantu yang miskin. Kenapa? Nah selama ini kan kurang terorganisasi. Ya terorganisasi akan tetapi tidak terorganisasi dengan baik. Nah maka dari itu Syekh Mutawali Asyarawi menyindir umat Islam bahwasannya kita itu banyak menyianyikan kebenaran. Menyanyikan kebenaran. Contoh. Saya kasih contoh yang real. Abah Cecep. Pernah enggak Abah Cecep meninjemin duit, ngutangin maksudnya, terus yang minjem duit itu enggak bayar. Pernah apa enggak? Pernah. Iya pasti. Ya Abah Ambu Endang juga punya pengalaman? Pernah, punya Ustaz. Nah, saya kira para Ambu dan para Abah juga demikian. Alasannya kenapa? Karena ketika minjemin itu, kadang kita melalaikan perintah Allah untuk mencatat. Bisa diterima? Betul. Betul. Ya udah, apa namanya? Coba kita buka surah Al-Baqarah. Ayat terakhir itu, ayat 286. Sebelum buka Al-Baqarah, saya bikin bahasa Inggrisnya. Waduh, keren. Nanti ditulis, diketik. Keren, Mbak Adam. Alhamdulillah. Organized crime. Unorganized truth will be defeated by evil. Waduh, masya Allah. Unorganized truth tulis badat. Unorganized truth will be defeated by evil. But it will? Ya, oleh keren. Organized crime. Ya, by the crime. Ustaz, Ustaz. Alhamdulillah. Itu kira-kira kalau saya curama, terus unorganized. Wuh, kelihatannya kan keren ya. Padahal bisa cuma kayak gitu aja. Ini namanya ilmu copy paste, tapi bermanfaat. Wah, keren nih Ustaznya nih. Kira-kira ini. Saya tulis di chat. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Abu Adam. Alhamdulillah. Ini namanya. Namanya ngaji bener ini. Berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan. Tidak ada yang istimewa di antara kita. Semuanya istimewa karena kita belajar bersama. Baik. Terima kasih, Abu Adam. Silahkan dibuka surah Al-Bakoroh ayat 286. Surah terpanjang nih. 286. 286. 286. 282. Eh, 282. Maaf, salah. Oh, 282. 282. Sangat puh. 282. Tidak dibaca artinya aja. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ini masalah utang. Coba. Ya betul. Ambu Cici dibaca artinya. Wa'alaikum warahmatullahi minat syaitanir rajim. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Tukup. Stop. Stop. Stop dulu. Baik. Kenapa orang itu enggak bayar utang? Karena ketika utang enggak ada catat? Catat. Salah. Sendiri. Kita kan udah pengalaman. Pengalaman apa? Niatnya baik, minjemin duit, tapi gara-gara enggak ada tanda tangan dan segala macam. Akhirnya. Bablas. Udah pengalaman, Ambu Cici. Ambu Cici udah pengalaman. Pengalaman. Lanjut. Lanjut. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Cukup. 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 Nah, kadang itu orang merasa sok suci, sok bisa, mau mengembah, mengalaman. Udah deh, enggak usah dicatat. Saya udah percaya dan segala macam. Iya, kalau umurnya panjang. Kalau enggak panjang. Terus, nanti kalau meninggal bawa utang, siapa yang mau bayar. Padahal enggak ada bukti. Ketika menuntut kepada ahli waris, tentunya minta bukti dong. Iya. Tetap yang namanya perintah dari Allah itu mempunyai hikmah dan manfaat. Ini perintah, itu bukan perintah wajib akan tetapi perintah mandubah. Tidak wajib. Ini perintah. Kalau akimus sholah, wajib. Tapi kalau perintah untuk nulis utang, sifatnya adalah anjuran. Tapi, walaupun anjuran, itu demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kalau lewat-lewat begitu saja, selesai itu. Boleh jadi yang pinjam itu meninggal, atau boleh jadi yang minjemin meninggal. Lanjut. Ambu Cici. dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Cukup, cukup, cukup. Jadi yang berhutang itu adalah yang mempunyai beban. Misalnya, pada tanggal 20 September 2021, saya telah meminjam uang senilai 500 ribu rupiah kepada Ambu Cici yang akan saya kembalikan pada awal bulan 10 atau awal bulan Oktober. Demikian, surat ini saya buat dan diketahui oleh si peminjam dan yang meminjamkan dan dihadiri oleh kedua saksi. Harus seperti itu. Namanya mengimlak itu. Jadi yang punya utang itu membunyikan dengan ini. Jadi, betul-betul aturan Al-Quran itu luar biasa. gara-gara kita tidak mempergunakan kebenaran. Akhirnya, ini kan termasuk nyanyiakan nih. Kata Syekh Mutawali As-Sahrawi. Terus yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita gara-gara minjemin transaksi enggak pakai tulis-menulis. Saya punya cerita nih, lucu nih, dah cukup nih. Di Banyuwangi itu ada namanya seorang ulama hafal Quran. Saya pernah berkunjung kepada belu dikasih kitab lah. namanya Kihaji Hassan Abdillah hafal Quran mulai kecil. Wafat kira-kira usia 86 tahun. Masya Allah luar biasa itu. Beliau itu kalau ada orang yang minjem utang, minjem duit, itu harus ditulis. Tulis. Tulis. Karena perintahnya demikian. Nah ini ada orang yang agak dablek. Mbah, saya pinjem duit. Ya, ditulis. Kapan kau ngembalikan? Dua minggu, Mbah. Tulis dua minggu. Nah terus, dua minggu benar ditepati lagi. Setelah dikembalikan, Mbah, saya mau minjem lagi duitnya. Masya Allah. Ya ditulis, ditulis lagi. Fair. Kembalikan demikian. Kembalikan dua minggu. Terus, sebelum dinikmati lagi, siang tadi minjem, minjem, minjem lagi. Coba bayangkan. Demikian. Jadi, betul-betul untuk ngajarin kita bertanggung jawab. Maka dari itu, ini jarang diterapkan oleh umat Islam. Pada gilirannya banyak yang dirugikan. Entah pihak yang meminjamkan duit atau pihak yang berhutang. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Ambil. Pekewo maksudnya, Pak Ustaz. Pekewo juga. Nah betul. Gak boleh, gak boleh seperti itu. Yang namanya mu'amalah. gak boleh. Harus, apa namanya, kita paksa. Mau kebara, Ustaz. Gak enak, Ustaz. Nah, itulah. Gara-gara perasaan gak enak, pada gilirannya akan merugikan diri sendiri. Inna Allah la yastahimin al-haq. Sungguh Allah itu tidak malu untuk menyampaikan the true kebenaran. Butuh kata apa Adam tadi. The true. Alhamdulillah. iya kan. Lah, kenapa manusia kok malu? Malu. Ini masalah kebenaran. Harus ditegankan dan harus diamalkan. Tuh. Umat Islam kenapa tidak mendapatkan kemenangan? Karena kata Sheikh Mutaulis Shahrawi adalah wanahnu ghaliban nakunu mubayyina lil-haq. Kebanyakan kita itu menyanyiakan kebenaran sehingga kita sulit untuk mendapatkan kesuksesan atau kemenangan. Demikian, jangan kemana-mana pemerintah. Setelah komersial break berikut ini kita akan kembali bersama Ambu Endang. Nyeruput susu terlebih dahulu. Alhamdulillah. Semangat Pak Ustadz. Semangat Pesan. Sampai minum tiga kali. Alhamdulillah Herobil Alamin. Masya Allah. Ntar Abah Adam tulisan Inggrisnya di WA ke saya. Tulisan Inggrisnya di WA ke saya. Bisa kalau saya teramanya. It's okay. Ini gayanya sampulnya doang nih. Padahal isinya kosong ini masalah Inggris ini. Alhamdulillah. Kalau pakewuh bahasa Inggris pastennya pakewuhen. Pakekun ya pastennya. Pakehan pakewuhen. Ada ada-ada aja. Ini para Abah ini kelihatan diem dan tersenyum. Ini yakin pengalaman semua. Mindemin duit nggak ditulis. Akhirnya nggak dikembalikan. Mau ngambak nggak bisa akhirnya mas'ul. kecewa. Kenapa kecewa? Karena aturan Allah tidak dilaksanakan dan dipakai. Kurang lebih demikian. Baik. tiga bulan jadinya enam tahun lebih. Masya Allah. Bahkan belum lunas. Ya Allah. beberapa tahun lagi. Masya Allah. Itu sederhana aja. Kalau kita ingin menang dari hal-hal kecil perintah-perintah Allah itu kita kita laksanakan. Sekali lagi kebenaran yang tidak terorganisasi itu akan dikalahkan oleh kebatilan kejahatan yang terorganisasi. bagikan pedang yang tajam itu tidak akan berfungsi kecuali didukung dengan kekuatan tangan yang mumpuni. Kurang lebih demikian. Baik. Ambu Endang kita lanjut. Ayat yang ke 148. 148. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin. Walikullin. Dan bagi setiap umat. Dan bagi setiap umat. Wijhatun. Wijhatun. Mempunyai arah kiblat. Mempunyai arah kiblat. Hua. Hua. Yang dia. Yang dia. Muwaliha. Muwaliha. Menghadap kepadanya. Menghadap kepadanya. Dalam ibadah. Dalam ibadah. Fas tabiku. Fas tabiku. Maka berlomba-lombalah kalian. Maka berlomba-lombalah kalian. Al-khairat. Al-khairat. Pada kebaikan. Pada kebaikan. Dan ketaatan. Dan ketaatan. Aynama takunu. Aynama takunu. Dimana saja kalian berada. Dimana saja kalian berada. Yakti. Yakti. Dia Allah. Dia Allah. Yakti akan mengumpulkan. Yakti akan mengumpulkan. Fikm kepada kalian. Fikm kepada kalian. Allahu. Allahu. Allah. Allah. Jami'an. Jami'an. Semuanya. Semuanya. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Inna Allah. Inna Allah. Sungguh Allah. Sungguh Allah. Maha kuasa. Maha kuasa. Atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Qadir. Qadir. Maha kuasa. Maha kuasa. Saya ingin masuk tafsirnya dari penggalan ayat terakhir. Inna Allah. Ala Kuli Syai'in. Qadir. Sungguh Allah. Maha mampu. Maha kuasa. Atas segala sesuatu. Nah. Ayat ini biasanya Allah sampaikan kepada orang-orang yang punya problem dan masalah. Jangan mengira ketika kita dalam kesulitan kita tidak bisa keluar dari kesulitan. Kenapa? Kita punya Tuhan. Kata ulama adalah sebagai berikut. Orang itu tidak akan takut ingkana lahul ab orang itu tidak akan takut ketika anak kecil itu berjalan dengan bapaknya. Berjalan dengan orang tuanya. Ketika bagaimana kita harus khawatir. Bagaimana kita harus takut. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Anak kecil berjalan sendiri takut. Terus bagaimana dia gak takut bersama orang tuanya. ketika didampingi orang tuanya anak kecil aja gak takut. Apalagi kita punya Allah yang maha segala-galanya. Ingat jangan berputus asa dari segala sesuatu. Jangan berputus asa putus harapan bagaimanapun keadaan kita. Kita punya Allah segala-galanya. Contoh orang kalau lagi jatuh dalam hal ekonomi biasanya mentalnya akan ngedrop wajar manusia. Kita posisinya tadinya di atas. Kemudian ngedrop sini. Bahkan jatuh. Ibarat terbang tinggi terus jatuh tanpa sayap. Itu saya punya banyak pasien. pasien orang bermasalah itu pengusaha itu ibarat terbang tinggi pesawat saya Pak Ustadz itu pernah terbang tinggi akhirnya jatuh tanpa sayap. Remuk redam. Itu menterapinya enggak gampang. Menterapinya itu harus pelan-pelan kita kenalkan inna Allah ala kuli sya'i kodir terus kita perkenalkan kita itu lahir enggak bisa apa-apa enggak punya apa-apa dan enggak ngerti apa apa-apa kita lahir enggak ngerti apa-apa enggak bisa apa-apa terus enggak punya apa-apa terus sekarang kita ngerti apa-apa punya apa-apa bisa apa-apa apa-apa itu dari mana dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika kita jatuh gak usah khawatir Allah mampu untuk mengangkat level kita pada yang semula bahkan lebih tinggi lebih tinggi itu problem utama yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya adanya Allah tidak percaya Tuhan seperti artis-artis itu artis-artis Korea itu katanya kalau ratingnya turun itu bunuh diri Masya Allah kok remeh gara-gara ratingnya turun terus gak jadi idola bunuh di teman diri ya Allah itu yang nonton rakor tau itu benar itu Masya Allah ini ibu-ibu ini waduh Masya Allah gara-gara ratingnya jatuh bunuh di bunuh diri ya Allah betapa sedihnya betapa kasihannya orang kalau gak percaya adanya Tuhan kenapa segala sesuatu itu diukur dengan otak dan akalnya tidak diukur dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala baik saya akan masuk ke mulai dari awal setiap umat setiap orang itu mempunyai arah mempunyai tujuan mempunyai orientasi yang ia mengejarnya yang ia menghadapinya nah disini Syekh Mutawali Asha'rawi dalam tafsirnya menjelaskan sebagai berikut Allah menghendaki untuk menjadikan manusia itu bebas memilih dari sini manusia mempunyai pilihan apakah dia beriman atau tidak beriman apakah dia mendukung kebenaran atau mendukung kejahatan melakukan kebaikan atau mengerjakan kejelekan semuanya ini adalah ujian yang Allah kehendaki yang diberikan Allah kepada manusia di dunia pemberian itu ujian itu adalah Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan atau tidak melakukan akan tetapi kemampuan yang seperti ini tidak akan langgeng tidak akan forever jadi kebebasan untuk melakukan keinginan kita itu tidak akan berlangsung selamanya sesungguhnya kebebasan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah terjadi di kehidupan dunia akan tetapi kemampuan manusia akan sampai pada batasnya ketika ajal menjemput ketika manusia menghadapi kematian dan batas umur yang dia lewati maka manusia akan menjadi terpaksa dan tidak punya pilihan lagi maka bahasa surah al-wakiahnya itu kita buka surah 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 al-wakiah surah berapa al-wakiah surah berapa Pak Adam surah lima enam surah lima enam surah lima enam ayat yang ke delapan puluh enam lapan puluh tujuh ayat lapan enam lapan tujuh halaman Al-Qur'annya standarnya lima ratus tiga puluh tujuh halaman lima ratus tiga puluh tujuh sekarang tolong Abba Adam menunjuk peserta Azumiyah untuk membaca ayat 86 ayat 87 ini yang baru berbahagia hari ini dapat cucu namanya Ambu Alis Herawati Masha'allah Barukallahu Fik Barukallahu Alis yang akan baca untuk cucu mudah-mudahan bermanfaat Amin berkahnya surah wakia biar menjadi hamba Allah yang taat Ambu Alis Amin Mujibasa Ilin Ya Silahkan Ambu Alis Ayat 86 Ayat 87 86 87 Palawla Ya Benar Alaman berapa ya 5 37 7 A'udhu Billahi Mina Shaiton Irrojim Bismillahir Bismillahir Rahmanir Rahim Walam Walam Fa'am 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 Ma'ingkana Mina Mukor Rabin Farauhu Waruihanun Wa Ayat 86 87 Falawla Inkuntum Ghoyromadinin Oh Salah 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 Falawla 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 Inkuntum Ghoyromadinin Tarji Unaha Inkuntum Tudikin Cukup Alhamdulillah Silahkan Diartikan Maka Mengapa Jika Kamu Memang Tidak Dikuasai Oleh Allah Kamu Tidak Mengembalikannya Atau Nyawa itu Jika Kamu Orang Yang Benar Baik Terima kasih Ambu Ali Selamat Mudah-mudahan Diberkai Cucu Tercintanya Baruk Allahu Fik Alhamdulillah Mudah-mudahan Berkat Ini Menyampaikan Ketika manusia Sudah pada Batas usianya Yang tadinya Itu diberikan Kebebasan Untuk memilih Taat Mau gak Taat Beriman Mau gak Beriman Silahkan Dikasih Kebebasan Akan tetapi Kebebasan Yang Allah Berikan Itu Ada Batasnya Makanya Disini Adalah Khitab Atau Berbicara Kepada Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Allah Silahkan Kalau Inti Gak Percaya Kepada Allah Nyawa Sudah Dikerongkongan Coba Kembali Lagi Kembali Lagi Gak Bisa Kalau Nyawa Sudah Falawla Inkuntum Ghaira Madinin Falawla Iza Balaghatil Hulkum Wa Antum Hina Izin Tanzurun Itu Sampai Dikerongkongan Itu Coba Ayat Sebelumnya Ayat 83 84 Ambu Alis Langsung Dibaca Artinya Ayat 83 84 Maka Kalau Begitu Mengapa Tidak Mencegah Ketika Nyawa Telah Sampai Dikerongkongan Dan Kamu Ketika Itu Melihat Baik Jadi Nyawa Itu Itu Dalam Kitab Apa Namanya Salah Satu Kitab Yang Tulis Perasa Yang Haji Namanya Kitab Turwatu Nasi Him Saya Baca Ternyata Nyawa Itu Ketika Ditiup Dari Ubun-ubun Kalau Nyawa Dicabut Itu Dari Kaki Makanya Kalau Kita Menjenguk Kira-kira Orangnya Sudah Emergensi Pegang Kakinya Kalau Kakinya Sudah Dingin Itu Tanda 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 Maka Harus Terus Ditalqin Di Apa Namanya Perdengarkan Zikir Zikir Allah Allah La Ilaha Illallah Terus Nanti Sampai Lutut Itu Gantian Malaikatnya Yang Mencah Yang Mencabut Makanya Orang Itu Ada Yang Meninggalnya Itu Mudah Ada Yang Meninggalnya Itu Berhari Berhari Itu Tergantung Dari Amalan Ketika Di Dunia Baik Kita Sampai Di Sini Jadi Ketika Kita Diberikan Pilihan Oleh Allah Dan Allah Menghendaki Kita Itu Beriman Dengan Bebas Dengan Apa Bebas Artinya Setelah Kita Dibentangkan Dari Usia Bayi Terus Sampai Balik Terus Ada Pengalaman Pengalaman Silahkan Mau Beriman Atau Enggak Beriman Itu Adalah Bebas Guna Jangan Sampai Beriman Itu Dipaksa Kalau Iman Itu Dipaksa Nilainya Kurang Elegan Ketika Kita Beriman Dengan Kesadaran Tinggi Itu Nilai Keimanan Yang Istimewa Baik Kita Akan Lanjut Saya Akan Lanjutkan Pembahasan Dari Ayat 148 Ketika Manusia Sudah Menghadapi Maudan Sampai Batas Umur Manusia Sudah Tidak Punya Kebebasan Lagi Dan Dia Tidak Alias Dia Ter Terdipaksa Oleh Allah Maka Dia Tidak Mampu Mengendalikan Sesuatu Sampai Sampai Pada Dirinya Dan Dia Tidak Mampu Untuk Mengatakan Aku Tidak Akan Mati Sekarang Tidak Bisa Jata Hidupnya Udah Sampai Disini Harus Mati Maka Kemampuan Atau Kekuasaan Yang Allah Berikan Kepadanya Sudah Habis Itu Anggota Anggota Badan Itu Menyaksikan Dirinya Dalam Kehidupan Dunia Setiap Orang Memilih Arah Yang Dia Pilih Untuk Dituju Ini Maksud Daripada Setiap Orang Itu Mempunyai Pilihan Mempunyai Orientasi Mempunyai Tujuan Hidup Yang Dia Pilih Dia Memilih Kekufuran Ini Memilih Iman Dia Memilih Taat Terus Aku Terus Ada yang Lain Memilih Durhaka Selama Manusia Mempunyai Pilihan Maka Setiap Orang Adalah Mempunyai Orientasi Atau Tujuan Yang Berbeda Beda Dari Yang Lain Sementara Orang Yang Allah Berikan Petunjuk Kepadanya Dia Akan Berorientasi Kepada Kebaikan Kebaikan Dan Seolah-olah Dia Balapan Berlomba-lomba Untuk Mencapai Kebaikan Kenapa Karena Dia Tidak Tahu Kapan Ajal Akan Menjemput Masya Allah Jadi Orang Beriman Itu Kerjaannya Adalah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan 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 Masya Allah Keren Tuh Gue demen Bahasa Inggris Kayak gitu Kasih aja Biar besok Saya ramah Itu Agak banyak Inggrisnya Kelihatan Keren Ambu Alis Masya Allah Pantesan Bahasa Inggrisnya Oke SMA Berapa Bukan 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 Alhamdulillah Insya Allah Keren Bahasa Inggrisnya Baik Saya ulangi lagi Orang Yang Beriman Itu Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Dan Orang Yang Beriman Itu Senantiasa Berorientasi Berwawasan Dan Ingin Menuju Kepada Kebaikan Kebaikan Ada Yang Memperhatikan Anak Yatim Ada Yang Fokus Menjadi Takmir Masjid Ada Yang Perhatian Untuk Desa-desa Tertinggal Ada Yang Berorientasi Untuk Bagaimana Kau Muslimin Itu Bisa Apa Namanya Sejahtera Masing-masing Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Ini Kita Orientasinya Macem-macem Ada Yang Fokus Kepada Anak Yatim Seperti Ambu Alis Mungkin Ambu Endang Abah Adam Mungkin Punya Desa Binaan Di Tempat Lain Abah Cecep Terus Mungkin Mempunyai Orientasi Memakmurkan Masjid Dan Seterusnya Masing-masing Itu Orientasinya Adalah Kebaikan Ini Berarti Kita Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Di sini Dijelaskan Lagi Setiap Jamaah Az-Zumiyah Yang Berlomba-lomba Menuju Kebaikan Maka Itu Adalah Kebaikan Yang Disandarkan Maka Itu Adalah Perbuatan Yang Disandarkan Kepada Kebaikan Lirasi Kepada Allah Yang Maha Melihat Yang Maha Waspada Jadi Kita itu Masing-masing Punya Orientasi Kalau Orientasi Saya Perhatian Saya itu Ngajar Anak-anak Amu Endang Bagi yang Ekonominya Sudah Oke Membackup Para Ustadz Yang ngajar Anak yatim Masing-masing Itu Adalah Semuanya Kebaikan Makanya Berlomba-lombalah Dalam Kebaikan Kebaikan Ingat Kata Al-khairan Kebaikan Kebaikan Bentuk Kata Yang Jama Jadi Kebaikan Itu Tidak Hanya Satu Bentuk Kebaikan Itu Banyak Ibarat Pepatah Banyak Jalan Menuju Sur Surga Bukan Banyak Jalan Menuju Roma Akan Tetapi Banyak Jalan Menuju Surga Ini ada Tulisan ini Unorganized Alhamdulillah Kok ilang lagi Mau dibaca Alhamdulillah 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 Baik Kemudian Disini Disimpulkan Disimpulkan oleh Syekh Mutawalli Asha'rawi Sebagai berikut Sesungguhnya Yang dituntut Dari seorang Mumin Di dunia Adalah Berlomba Lombanya Mereka Kepada Kebaikan Sebelum Datang Atau Menjemput Dijemput Kematian Ya Allah Dan Jangan Menduga Bahwa Seseorang Itu Akan Luput Dari Pengawasan Dan Kekuasaan Allah Karena Allah Itu Berkata Di dalam Surah Berfirman Dalam Surah Ayat 148 Dimanapun Anda Berada Hei Joko Inti ke Jakarta Mau ke Banyuang Mau ke Bandung Pasti Nanti Inti Akan Dijemput Oleh Allah Dan Pada gilirannya Akan Dikumpulkan Bersama Yang penting Tujuannya Adalah Berlomba Dalam Kebaikan Kalau Sudah Berlomba Dalam Kebaikan Itu Istilahnya On The Right Track Ini keluar Kata-kata Saya On The Right Track Di Ihtinas Sirotol Mustatin On The Right Track Di Sudah On The Right Track Abah Cecep Jangan Gasnya Itu Dikendorin Kencengin Sudah On The Right Track Kencengin Gasnya Agar Tepat Mencapai Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurang Lebih Demikian Bahwa Yang Dituntut Dari Seorang Mumin Dalam Kehidupan Dunia Adalah Berlomba Lomba Dalam Hal Kebaikan Kebaikan Kenapa Karena Masing-masing Manusia Diberikan Pilihan Oleh Allah Mereka Bebas Memilih Mau Jadi A Mau Melakukan B Mau Melakukan C Terserah Akan Tetapi Kebebasan Yang Allah Berikan Itu Pada Gilirannya Akan Mentok Ketika Ajal Menjemput Dan Sampai Berakhirnya Batas Umur Manusia Kurang Lebih Demikian Mungkin Ada Yang Ingin Kita Diskusikan Kami Persilahkan Bapak Ustaz Silahkan Abahoyan Masya Allah Ini Inggrisnya Kok gak keluar Mulai dari tadi Alhamdulillah Tulisannya Sama Dengan Bapak Adam Tapi Keburu Dipublikasi Sama Bapak Adam Alhamdulillah Silahkan Abahoyan Sudah Dibetulkan Sama Ambulina Dahlat Unorganized Truth Will be Defeated By Organized Keren Yang Bawah Yang Saya Itu Tapi Gak Apa Begini Pak Ustaz Silahkan Abahoyan Ada Di 148 Ada Istilah Likuli Wijhatun Likuli Disini Diterjemahkan Sebagai Umat Setiap Umat Apakah Setiap Umat Ini Bisa Diterjemahkan Juga Untuk Setiap Generasi Untuk Umat Islam Kemudian Apa Bisa Juga Untuk Setiap Orang Ini Umat Disini Dan Atau Bisa Juga Untuk Umat Yang Bukan Islam Karena Disini Perintahnya Untuk Berbuat Kebaikan Atau Ini Hanya Untuk Orang Yang Islam Saja Terima 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 Pertanyaan Cerdas Apakah Kata Wali Kulin Dan Bagi Setiap Umat Jadi Kalau Di dalam Bahasa Arab Itu Ada Kata Yang Dibuang Lalu Digantikan Dengan Tanwin Digantikan Dengan Tan Misalnya Di dalam Tafsir Jala Lain Ini saya Kutip Dari kitab Tafsir Jala Lain Wali Kulin Ay Wali Kulin Minal Umami Yakni Bagi Setiap Umat Umat Jadi Kata Umat Itu Dibuang Lalu Di Wakili Oleh Tanwin Diwakili Oleh Tanwin Lalu Pertanyaan Dari Abah Oyan Apakah Umat Itu Bisa Untuk Seluruh Umat Dari Setiap Generasi Atau Milik Atau Setiap Orang Jawabannya Adalah Benar Abah Oyan Bisa Untuk Setiap Generasi Setiap Umat Bahkan Setiap Individu Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Masing-masing Manusia Atau Umat Itu Punya Selera Punya Kecenderungan Maka Kecenderungan Itu Akan Menimbulkan Mereka Meraih Apa Yang Dicenderunginya Kalau Apa Namanya Kecenderungan Selatan Saya Kan Banturan Kalau Kecenderungan Selatan Itu Sukanya Sayur Mayur Makanya Gadis-gadisnya Itu Kulitnya Bersih-bersih Cantik-cantik Kalau Dipantura Ya Kayak Saya Ini Nasibnya Setiap Hari Gosong Di Terpamata Matahari Senangnya Ikan Ikan Bakar Silahkan Silahkan Tapi Bukan Untuk Umat Yang Diluar Islam Baik Kalau Konteksnya Demikian Itu Boleh Untuk Diluar Islam Juga Boleh Karena Tadi itu Penafsiran Dari Syekh Mutawali Sha'rawi Itu Adalah Boleh Orang Itu Melakukan Iman Atau Tidak Beriman Alias Kubur Ada Yang Taat Ada Yang Tidak Taat Semuanya Itu Adalah Kita Semuanya Adalah Ciptaan Allah Diberikan Kebebasan Oleh Allah Untuk Melakukan Apa Yang Dicenderunginya Yang Dicenderungi Itu Dimasuk Wijah Qiblat Arah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tentu Konteksnya Dalam hal Ini Adalah Qiblat Atau Arah Dalam hal Beribadah Tapi Al-Quran Tidak Terbatas Dalam hal Masalah Ibadah Yakni Misalnya Orang Nasrani Itu Gerejanya Kan Ngadep Ketimur Terus Kalau Orang Yahudi Itu Beribadahnya Nyentuh Tembok Ratapan Terus Kalau Yang Lain Misalnya Ibadahnya Harus Dengan Ada Sarana Patung Misalnya Seperti Umat Hindu Di India India Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Semuanya Itu Mempunyai Kecenderungan Kecenderungan Yang Dia Menghadapnya Tapi Kalau Umat Islam Itu Tadi Dalam Tafsirnya Adalah Demikian Hadapkan Wajahmu Kearah Majid Haram Sesungguhnya Itu Benar-benar Ketentuan Dari Tuhanmu Allah Tidak Lengah Sehadap Apa Yang Kamu Kerjakan Baik Terima Kasih Abah Cecep Jadi Abah Cecep Mengkaitkan Ayat 148 Dengan Ayat 149 Beliau Berkesimpulan Sementara Bahwa Ayat 148 Itu Adalah Khusus Bagi Umat Islam Namun Namun Perlu Kita Ingat Bahwa Al-Quran Itu Petunjuk Bagi Manusia Bukan Hanya Petunjuk Bagi Orang Yang Mu'min Ingat Itu Dalam Surah Al-Baqarah Silahkan Dibuka Tentang Ayat Puasa Itu Surah Ayat 18 184 Dibacakan Aja Artinya 185 Maaf Abah Cecep Udah Dekat Ayat 185 185 185 Beberapa hari 185 Bulan Ramadhan Adalah Bulan yang Dalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi manusia Dan Penjelasan Penjelasan Mengenai Petunjuk Itu Dan Pembeda Antara yang Benar Dan yang Batil Cukup Itu Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Dalam Bahasa Arab Itu Hutan Lil Nas Bukan Hutan Lil Muminin Jadi Al-Quran Itu Adalah Dari Allah Sebagai Petunjuk Untuk All All Of You Benar Apa Itu All Of People All Of People Human In Inggris Terus Inggris Katero Ini Alhamdulillah Bukan All Of You Untuk The People Bukan Untuk The Muminin Itu Abah Cecep Jadi Sekali Lagi Apa Yang Dipahami Oleh Abah Cecep Itu Tidak Salah Akan Tetapi Dalam Ayat Yang Lain Al-Quran Tidak Terbatas Bagi Orang Mumin Akan Tetapi Adalah Umum Untuk Kata Abah Oyan The People Untuk Seluruh Manusia Maka Kalau Kita Kaitkan Dengan Ayat 147 Bahwa Masing-masing Kata Masing-masing Itu Kalau Dalam Ilmu Nahu Bersifat General Bersifat Apa General Karena Ada Huruf Tanwin Itu Huruf Tanwin Itu Memberikan Faedah General Sementara Kata Sandang Kata Sandang Al Itu Menunjukkan Khusus Definitif Atau Indefinitif Benar Apa Khusus Khusus Itu Apa Saya Baru Ingat Kalau General Biasanya Definitif Indefinitif Itu Benar Apa Ada Makna Definitif Indefinitif Apa Itu Definitif Pokoknya Yang Umum Dan Khusus Kalau Yang Umum Di Dalam Bahasa Arab Kalau Ada Kata Yang Ada Alif Lam Atau Al Itu Berarti Khusus Kalau Tidak Ada Kata Al Alif Dan Lam Misalnya Tanwin Itu Berarti General Berarti Untuk Umum Wali Kulin Dan Setiap Dan Bagi Masing-masing Nah Masing-masing Ini Terus Ditafsirkan oleh Para ulama Setiap Umat Yang Namanya Umat Itu Ada Umat Islam Ada Umat Hindu Dan Sebagainya Mempunyai Wawasan Dan Orientasi Tujuan Masing-masing Kurang lebih Demikian Abah Cecep Baik Terima kasih Universal Nah Universal Baik Yang lain Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan Boleh tanya Ustaz Silahkan Ambo Endang Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi Ustaz mengatakan bahwa manusia hidup Melakukan sesuatu berlomba-lomba Untuk mencari kebaikan Benar Yang saya tanyakan itu Mencari Berlomba-lomba Mencari kebaikan itu Bisa pribadi Atau kita melakukan Bersama-sama Itu kita lakukan Bersama-sama Termasuk ria Atau bagaimana Ustaz Atau lebih baik Melakukannya sendiri Baik Terima kasih Pertanyaan yang Cerdas dari Ambo Endang Ada ungkapan Dari ulama Al-amalul Ijitima'i Khairun Minal Amalil Infiroti Amal kolektif Itu lebih baik Daripada Amal Sendiri Amal yang bersifat Kolektif Itu lebih baik Daripada Amal yang bersifat Sendiri Terus Analoginya Seperti ini Ini kira-kira Yang Dari jamaah Azumiyah Itu Ada yang Cepat Penangkapan Pemahamannya Katakanlah Ada yang nilainya A, B, dan C Kalau kita Bareng-bareng Kira-kira Dinilai Apa oleh Malaikat Dinilai A Dinilai A Semua Kenapa Ibaratnya Ambu Endang Belanja di Total Fresh Beli Anggur Ada satu Yang Katakanlah Kurang Baik Tapi Yang lain Itu Baik Semuanya Kira-kira Penilainya Baik Apa Terus Demikian Juga Abah Cecep Seperti Saya Tadi Sholat Isha Bawa Anak Anak Saya Yang lima Tahun Itu Lagi Senang Kata Orang Yang Bijak Orang Yang Wawasannya Baik Masjid Adalah Taman Surga Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Kata Anak Anak Masjid Adalah Taman Bagi Anak Anak Masjid Adalah Taman Bermain Bagi Anak Anak Bagi Abah Cecep Masjid Adalah Taman Surga Taman Surga Karena Tempat Beribadah Yang Satu Ingin Beribadah Yang Satu Main Main Akhirnya Ustaz Joko Enggak Khusu Akan Tetapi Ketidak Khusuan Itu Akan Diampuni Oleh Allah Dan Melihat Jamaahnya Itu yang Dilihat Keistimewaan Amal 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 kolektif Kenapa Ketika kita beramal Kolektif Banyak analogi Kita semuanya Sudah paham Kalau Kalau kita Mukul Kucing Dengan Satu Lidi Mungkin Tidak Dikubris Tetapi Kalau Lidinya Itu Seikat Jangankan Kucing Anjing Akan Kita Kita Pukul Kurang Lebih Demikian Ada Kondisi Kondisi Tertentu Ketika Kita Beramal Untuk Dirinya Sendiri Tapi Secara Keseluruhan Itu tadi Kaitannya Saya yakin Ini dipahami Unorganized Kayak itulah Kebenaran Yang Terorganisasi Kebenaran Yang Tidak Terorganisasi Akan Dikalahkan Oleh Kebatilan Kejahatan Yang Terorganisasi Itu Intinya Demikian Jadi Ini Mengkerujut Silahkan Dibuka Surah Ali Imron Ali Imron Ayat 130 Ayat 103 Ya Mau Pakai Bahasa Bajak Terjemahannya Ya Dan Berpegang Teguhlah Kamu Semuanya Pada Tali Agama Allah Dan Janganlah Kamu Bercerai Hebrai Baik Cukup 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 Itu Berpegang Teguhlah Kalian Semuanya Bahasa Inggrisnya Merlu Perlu Perlu Silahkan Dipaca Terjemah Hoc All Together By The Room Which Allah Stray Out For You Wah Masya Allah Keren Yang saya Mengerti itu Harus Together Harus Bersama Itu Perintah Dari Allah Coba Abah Cecep Kalau Abah Cecep Baca Tafsir Sendiri Kira-kira Mabelas Menit Matanya Ngantu Apa Enggak Kalau Sendirian Kalau Sendirian Gara-gara Kita Bareng-bareng Akhirnya Kita Mampu Ada Ungkapan Psikologi Seperti Ini Ungkapan Psikologi Ini Dari Ulama Tasawuf Jiwa itu Akan Lemah Ketika Sendiri Dan Akan Kuat Ketika Bersama Yang Lain Jiwa Itu Lemah Ketika Sendirian Akan Tetapi Ketika Bersama Akan Kuat Ketika Saya Ngaji Sama Abah Oyan Abah Cecep Ambu Endang Ambu Cici Saya Semangat Kalau Baca Sendiri Abah Cecep Walaupun Saya Dari Kecil Itu Di Besantren Ngaji Terus Paling Cuman 10 Menit Udah Matanya Kayak Gini Apalagi Kalau Belajarnya Sambil Nyandar Terus Ada Kipasnya Bukan Belajar Pengantar Tidur Pengantar Tidur Itu Ini Kalau Ngaji Bareng Seperti Ini Ngantuknya Ilang Karena Kita Bersama Sama Bahasa Yang Ditanyakan Oleh Ambu Endang Adalah Amal Ijtima Beramal Secara Kolektif Understand Ambu Endang Together Together Wah Itu yang saya Kena tuh Bahasanya Alhamdulillah Baik Yang lebih demikian Ambu Endang Sami-sami Alhamdulillah Ada yang Mau bertanya Silahkan Ngacu Siapa lagi Biasanya Ambu 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 Imas Ambu Imas Ada Ada Tapi Nyumput Dan juga Ini Sudah Jam Sembilan Dua Sembilan Pak Pak Ustaz Kita Cukupkan Saja Pak Ustaz Baik Terima kasih Maha Adam Dari kami Bila ada Bercanda Ada yang Salah Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Dengan Bercanda Akan membuat Jiwa Semangat Akan Segar Dan saya Menyampaikan Terima kasih Kepada Para Abah Khususnya Abah Adam Yang telah Membantu Saya Untuk Apa namanya Membantu Kata-kata Inggrisnya Unorganized Terus yang kedua Adalah Together Itu akan Terkenan Ada Alhamdulillah Kita tutup Dengan Membacakan Doa Untuk Cucu Dari Ambu Alis Cucunya Bisa Nantinya Itu Bisa Jadi Anak yang Soleh Dan Kemudian Berbakti Kepada Orang Tuhanya Amin Amin Baik Terima kasih Kita Tutup Dengan Doa Mudah-mudahan Semuanya Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ambu Alis Cucu Beliau Yang baru Lahir Dan juga Generasi Anak Cucu Kita Semuanya Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Tuhan Kami Yang maha Mendengar Segala Doa Yang Paling Penyayang Diantara Penyayang Ya Allah Yang maha Mengampuni Segala Dosa Ampuni Semua Dosa Kami Ya Allah Dosa Ketua Orang Tua Kami Dosa Leluhur Leluhur Kami Saudara Saudara Kami Anak Ketumunan Kami Kau Muslimin Muslimat Muminin Muminat Baik Yang hidup Maupun Yang sudah Wafat Bermanfaat Bagi Agama Kami Bagi Dunia Kami Lebih Bermanfaat Untuk Akhirat Kami Ya Allah Ya Rahman Rahmin Engkau Yang maha Menjaga Segala Kalanya Engkau Yang maha Memberikan Segala Kalanya Jagalah Apa Yang Engkau Berikan Kepada Kami Ya Allah Jagalah Agama Kami Jagalah Keluarga Kami Jagalah Harta Penda Kami Jagalah Anak Keturunan Kami Ya Allah Jaga Iman Islam Kami Ya Allah Sampai Kami Meninggalkan Dunia Ini Wafat Dalam Keadaan Khusnul Khatima Khusnul Khatima Khusnul Khatima Apapun Yang Terjadi Kepada Kami Ya Allah Bahagiakan Kami Ya Allah Bahagiakan Jemaah Azum Ya Allah Sehingga Kami Merasakan Sentuhan Kasih Sayang Dalam Setiap Keadaan Ya Allah Jadikan Hati Kami Ridha Kepadamu Ya Allah Ridha Terhadap Takdirmu Ya Allah Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Rabbana Atina Fit Dunia Hasana Wafat Akhirati Hasana Wakina Azra Benar Ya Tawab Alaina Tawbatan Nasuh Ya Allah Yang Maha Menerima Tawbat Anukrahkan Kepada Kami Tawbatan Nasuh Wasallallahu Alas Muhammadin Wa Alihi Wasahbihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Terima kasih Terima kasih Tawbatan